Pemirsa ribuan ikan milik petani keramba Waduk Kedung Ombo di Kemusu Boyolali, Jawa Tengah mati mendadak. Petani merugi hingga miliaran rupiah, sementara penyebab matinya ikan belum diketahui. Ribuan ikan milik sejumlah petani keramba di Waduk Kedung Ombo, Desa Wonoharjo, kecamatan kemusuh Boyolali, Jawa Tengah mengambang di permukaan air. Diketahui ikan ini mulai mati sejak Sabtu kemarin. Berbagai upaya telah dilakukan petani agar ikan miliknya terselamatkan. Mulai dari menambah oksigen membuat sirkulasi air hingga menggeser keramba. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan jumlah ikan mati terus bertambah. Akibat kejadian ini kerugian yang dialami petani mencapai miliaran rupiah. Waduknya buruk, Pak. Ada bahan itu kan, nggak ada panas, terus oksigen drop, lalu alpiling keluar dari bawah. Mungkin ini, mati yang istri ini. Semua masih di Kedung Ombo ini, Pak? Semua rata, rata. Kalau masih sendiri ada berapa pintar masih yang mati? Perkiraan untuk saat ini hampir 15 tahun, 20 tahunan. Belum diketahui penyebab matinya ribuan ikan. Namun diduga akibat upwelling atau adanya perputaran air dasar waduk yang naik ke permukaan, dipicu oleh cuaca ekstrim. Saat ini para petani hanya bisa pasrah sambil berharap pemerintah segera turun tangan mencari solusi. Dari Boya Larijo, Tengah, Tata Rahmanta, Ah News, melaporkan.